Pemilik Yayasan Sumber Waras, Kartini Mulia dimasuk ke ruang tunggu KPK menggunakan kursi roda. Tidak ada keterangan yang disampaikan Kartini terkait materi pemeriksaannya hari ini. Ini merupakan kali kedua Kartini diperiksa sebagai saksi dalam kasus pembelian lahan Sumber Waras. Sebelumnya Kartini pernah diperiksa pada tanggal 11 April 2016. KPK dalam kasus ini telah memeriksa lebih dari 33 saksi, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama. Sebelumnya BPK dalam audit investigasi yang dilakukan atas permintaan KPK mengatakan pembelian lahan Sumber Waras oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merugikan negara sebesar lebih dari 191 miliar rupiah.